Intro Info Bola Net Di balik ajang kejuaraan dunia Jepang tahun 2022 tengah berlangsung Isu muncul berita mengejutkan dari atlet ganda putri bulu tangkis Indonesia Di sektor women's doubles, Febi Valencia Dwi Jayanti Gani Hengkang dari Pelatnas Tahun ini, Ripka Sugiarto tampaknya harus kembali beradaptasi dengan partner baru Sebab, pasangannya, Febi Valencia Dwi Jayanti Gani dikabarkan Hengkang dari Pelatnas PPP BSI Fadia sendiri akan kembali berpasangan dengan Apriyani Rahayu pada Jepen Open 2022 Yang mulai berlangsung pada tanggal 30 Agustus mendatang Sementara itu, Ripka tidak bermain Menurut sumber jawapos.com, Ripka tidak turun karena Febi sudah mengundurkan diri dari Pelatnas Cipayung Bahkan, pemain PB Jarum itu sudah mengemasi barang-barangnya dan pindah ke tempat saudaranya di Jakarta Sumber yang dekat dengan Febi tersebut menceritakan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut masih belum menentukan masa depannya Apakah kembali ke klub asalnya, PB Jarum, ataukah berhenti total bermain bulu tangkis? Febi ini tipe orang yang tidak mau menyalahkan orang lain Dia bilangnya sudah tidak bisa bersaing Selain itu ada juga masalah sponsor Kasian juga, karena dia belum dapat sponsor Padahal pemain yang lain sudah dapat sponsor Ini juga yang menjadi alasan dia mundur Jadi kombinasi dari suasana Pelatnas yang menurutnya tidak nyaman ditambah dengan tidak adanya sponsor Tambahnya Sumber jawapos.com menambahkan seorang pemain akhirnya memutuskan mundur dari Pelatnas PPP BSI Karena memiliki alasan yang sangat kuat Namun, Febi, tambah sumber jawapos.com, adalah pribadi yang tertutup Jadi, dia sulit bercerita tentang kegundahan hatinya kepada orang lain Jadi dia cuma bilang sudah tidak bisa bersaing Padahal ada masalah yang lebih dalam ketimbang hanya soal kemampuan, katanya Sementara itu, manajer PB Jarum Fung Permadi mengatakan bahwa status resmi Febi masih belum jelas PPP BSI juga masih belum memberikan informasi kepada PB Jarum terkait kelanjutan karir Febi Saat ini, Febi masih dalam posisi bimbang Statusnya seperti apa juga masih belum jelas Kalau sampean tanya soal Febi ini, saya juga bingung jawabnya Karena kami juga masih belum ada komunikasi kembali, kata Fung kepada jawapos.com Kami tanya, anaknya geleng-geleng saja Jadi serba salah karena jawabannya masih belum pasti, imbu Fung Bagaimanakah kisah Febi selanjutnya? Ikuti kembali beritanya di channel Infobolanet, dan jangan lupa subscribe Terima kasih, salam olahraga